Memang tidak butuh waktu yang lama untuk pasangan Ciko, Jeriko dan Putri Marino untuk memiliki keturunan. Pasalnya kini Putri tengah berbadan dua. Namun dibalik kabar bahagia tersebut memang cukup banyak berita negatif seputar kehamilannya. Hal itu dipicu dengan beredarnya foto Putri dengan kondisi perut yang terlihat membesar, selang tidak jauh dari jangka waktu pernikahannya dengan Ciko. Setelah cukup lama tidak terlihat di layar kaca, kemarin akhirnya untuk pertama kali Putri Marino menceritakan seputar kondisi kehamilannya tersebut. Enggak, puji Tuhan gak ada ngidam sama sekali, jadi kalau ditanya kayak ngidamnya apa gak ada ngidam sama sekali sih. Aku emang sebelum hamil udah melo sih, jadi hamil tambah melo sebenarnya. Lebih minta diperhatiin, lebih manja, karena hormon kali ya gitu, bawaan hamil anak. Di tengah kondisinya yang tengah hamil, rupanya Putri masih saja terlihat modis dengan menggunakan sepatu high heels. Lalu bagaimana tanggapan sang suami akan hal ini? Di wanti-wanti sih sebenarnya. Kayak, apa namanya, jangan pakai high heels. Kalau pakai high heels, jalannya harus pelan-pelan, licin, takut jatuh. Ya biasa lah ya, kayak khawatir gitu. Tapi gak apa-apa sih. Melihat perut Putri yang sudah semakin membesar, lalu kira-kira kapan dan di mana rencananya, wanita 24 tahun ini menjalani proses persalinan. Tahun ini, kayak masih simpang siur sih. Maksudnya dokternya juga masih bingung juga, mau dudetnya kapan gitu. Aku juga masih bingung mau lahiran normal atau apa namanya, sesar. Kalau sesar kan bisa milih tanggal gitu kan. Jadi kayak didoain aja, semoga ntar persalinannya lancar, baby-nya sehat gitu. Pengennya di Bali, karena kan emang keluarga aku di Bali, aku besar di Bali. Pengen banget yang waterbird, kayak gitu kan. Karena aku percaya aja sih, maksudnya kalau waterbird kayak anaknya tuh bakal jadi kayak lebih nature, kayak gitu kan. Cuma kayak karena kondisi juga sekarang gak memungkinkan buat terbang, akhirnya kayak yaudahlah di Jakarta aja gitu. Ntar paling mama yang bakal ke mana? Ke Jakarta.